Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arma Suryan Graha Pada kesempatan kali ini, saya membahas tentang kotoran telinga Jadi ini gambaran dari kotoran telinga Atau yang dikenal sebagai istilah serumen Jadi ini gambaran dari telinga kita Ada telinga bagian luar atau daun telinga Ada telinga bagian tengah Dan ada juga telinga bagian dalam Dan untuk serumen ini dihasilkan di telinga bagian luar sini Dan ini gambaran dari serumen yang mengalami penumpukan dan mengeras Dan ini bahaya apabila kita membersihkannya tidak mengerti tekniknya Ini sudah terlalu ke dalam Jadi ini gambaran ketika kita membersihkan menggunakan katan bat Memiliki risiko sangat tinggi untuk menembus ke keringan Sehingga kita mengalami sulit untuk mendengar Atau memberan timpani intak Dan Di sini gambaran ketika menggunakan senter Sangat kotor sekali Dan bagaimana cara untuk membersihkannya Oh sebelumnya dari cara membersihkannya Jadi serumen ini adalah hasil produksi Kelenjar sebacea Kelenjar minyak yang berada di kulit ini Kelenjar serumenosa Epitel kulit yang terlepas dan partikel tubuh Jadi kelenjar minyaknya ini supaya tidak iritasi Dan bagaimana cara membersihkannya Di sini banyak sekali teknik tadi untuk membersihkannya Yang jelas Cara membersihkannya Menggunakan obat tetes telinga Di sini kita dapat membeli di apotek atau tukobat Dan merupakan salah satu cara untuk membersihkan kotoran telinga Yaitu dengan cara melunakan serumennya tadi Seperti ini Apabila sudah mengeras Perlu dilunakan dulu Menggunakan cairan Sehingga kotoran mudah dikeluarkan Dan selama 2-3 hari Setelah menggunakan kotoran telinga Dimiringkan kepala dan teteskan air hangat Keseluruhan telinga yang bermasalah Kemudian miringkan Kepala ke sisi lain Untuk menggunakan kotoran telinga Dan keringkan dengan air Keringkan air dari seluruhan telinga Dan keringkan dengan handuk Secara perlahan Dan ini sih cara yang paling aman Menggunakan obat tetes telinga ini Apabila menggunakan cotton bud Akan mendorong serumen ini semakin ke dalam Jadi kotoran ini secara periodikal akan keluar sendiri Dan apabila ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Dan apabila ingin mengikuti video selanjutnya Silahkan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!